Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, tiga rumah ambruk akibat hujan ras disertai angin kencang di kampung Muhara, desa Citrep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu tebing setinggi 8 meter, longsor dan menimpa satu rumah di Gunung Kidul, Yogyakarta. Tiga rumah warga ambruk saat hujan ras dan angin kencang melanda kampung Muhara, desa Citrep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang rumahnya ambruk masih berusaha mencari sisa-sisa barang yang masih bisa digunakan dari reruntuhan bangunan. Sementara pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah kerabat karena rumah mereka nyaris rata dengan tanah. Kejadian berawal saat hujan ras disertai angin kencang. Usai hujan meredah, dari dalam rumah terdengar suara retakan di beberapa bagian dinding. Merasa akan roboh, pemilik rumah langsung mengevakuasi keluarganya ke tempat yang aman. Tak lama, rumah tiba-tiba roboh. Masih ngobrol-ngobrol, bisa nyantai. Tahu-tahu ada retak, temboknya itu retak, Pak. Bukan turun, retaknya. Nyampung. Yang nyampung itu, saya turun ke atas, ke bawah, nggak ada retak. Tahu-tahu, itu harus 10 menit. Udah nggak apa-apa, keluar semua. Sementara itu, hujan deras membuat tebing talut setinggi 8 meter longsor di Gedang Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Longsoran material talut menipas sebuah rumah hingga rata dengan tanah. Beruntung saat kejadian, pemilik rumah dapat menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa. Dari Bogor, Jawa Barat dan Gunung Kidul, Yogyakarta, Tim Liputan melaporkan.